Satu hari jelang hari libur nyepi yang jatuh selasa esok yang kerap disebut Hari Kejepit Nasional atau Har Pitnas, sebanyak 6.000 PNS DKI Jakarta tidak masuk kerja. Pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta Sumarsono menegaskan, PNS yang bolos kerja tidak akan mendapatkan tunjangan kinerja daerah sebulan penuh. Inspeksi mendadak dilakukan untuk mengetahui tingkat kehadiran pegawai negeri sipil menjelang hari raya nyepi pada selasa 28 Maret esok. Pemerintah tidak memperlakukan cuti bersama Senin ini. Di ruang badan kepegawaian daerah, pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta Sumarsono menemukan sejumlah kursi kosong. Namun setelah diminta konfirmasi, si pemilik kursi ternyata sedang cuti hamil dan yang lain keluar ruangan untuk beribadah pagi. Sumarsono menegaskan, PNS yang membolos hari ini akan dikenai sanksi pemotongan tunjangan kinerja daerah sebulan penuh. Hal ini sesuai dengan peraturan Gubernur DKI nomor 140 tentang hukuman dan disiplin. Kemudian ditemui mereka hargi tenas bolos, saya kira bukan hanya hukuman disiplin ringan atau tertulis, tapi langsung TKD satu bulan dihilangkan dan sekaligus peringatan tertulis. Ini kan yang besok itu, posisinya ya fungsinya satu bulan TKD. Tapi kalau misalnya reguler mereka bolos, pasti akan di-PAP secara akumulatif, kalau 46 hari langsung diberhentikan. Namanya hukuman berat. Data Badan Kepegawaian daerah DKI Jakarta menunjukkan, dari 71.340 PNS, sebanyak 4 persen atau 6.705 orang tidak masuk kerja pada hari Senin, menjelang libur nyepi. PNS DKI Jakarta yang tidak masuk kerja atau absen pada hari Fitnas jelang libur nyepi, bisa dipastikan, ia tidak akan menerima tunjangan kinerja daerah atau TKD selama satu bulan penuh, apapun alasannya. Ini sesuai dengan pergub DKI nomor 140 tentang hukuman dan juga disiplin. Nah itu artinya mereka akan kehilangan hampir 75 persen dari total gaji mereka pada bulan depan. Mengingat TKD atau tunjangan kinerja daerah ini merupakan item terbesar dari keseluruhan total gaji PNS DKI Jakarta. Mardika Utama, Jakarta.